Halo Somangka alias Sobat Majalengka Kisah perjalanan haji pada masa lalu berbeda jauh dengan sistem yang berlaku saat ini Dalam buku naik haji di masa silam tahun 1482-1890 Disebutkan pada awal abad ke-20 perjalanan haji dilaksanakan dalam konteks masyarakat yang tidak memiliki sistem tabungan Pada masa itu mereka yang menunaikan ibadah haji biasanya orang kaya seperti bangsawan, pedagang, dan pemilik tanah Selain itu konteks orang kaya juga berambah kepada para petani besar Yang membuka perkebunan yang hasilnya bisa dinikmati dengan hasil yang melimpah Harian Kompas 23 September 1965 memberitakan Ongkos naik haji mencapai 1,1 juta rupiah untuk kelas 1 dan 1,2 juta rupiah untuk kelas 2 Dengan tarif sebesar itu ada pula golongan petani kelas bawah yang menunaikan ibadah haji dengan cara menjual dan meminjam Ketika petani menjual tanahnya untuk naik haji dia tidak akan mempunyai harta apapun sesudah balik ke Indonesia Ada juga orang yang meminjam dan menggadai tanahnya untuk naik haji Namun sekembalinya dari tanah suci dia tidak bisa kembali mengambil tanahnya Banyak cerita lainnya dari perjalanan jemaah haji dari Indonesia menuju ke Arab Saudi Dalam Harian Kompas 9 Agustus 1965 ada cerita dari seorang yang akan menjalankan ibadah haji pada masa itu dengan berjalan kaki Pada era 1960-an sejatinya ibadah haji dilaksanakan melalui perjalanan laut Sehingga sering dijuluki haji laut Ada juga seseorang yang melaksanakan haji dengan menggunakan pesawat terbang Tetapi jumlahnya sangat sedikit karena biayanya yang jauh lebih tinggi Ridwan seorang pria asal Majalengka Jawa Barat menuju tanah suci dengan berjalan kaki Uniknya keberangkatan dimulai pada saat hari lahir Pancasila yaitu 1 Juni 1965 Rute yang dilaluinya adalah melalui Thailand Terus menuju Myanmar, Pakistan, India, Afghanistan, dan finish di Arab Saudi Sebelum melakukan perjalanan itu semua paspor telah dipersiapkan oleh Ridwan Namun tak ada informasi selanjutnya berapa lama Ridwan menempuh perjalanan ke tanah suci Dan bagaimana kisahnya kembali ke tanah air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!